Halo sahabat bagi-bagi, Uni Eropa gagal, giliran Australia bawa AUKUS, ingin kuasai nikel Indonesia, Indonesia tegaskan begini Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah Itu hanya dari nikel, lagi itu hanya dari nikel Selain penerimaan pajak, divisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil Sekarang ini Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi Yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia She was barely literate, she was loving and humble and the strongest person I have ever known And anytime things feel hard I think of her and what she had to endure Her determination to survive, to save herself and her family Sahabat bagi-bagi, Australia dan Indonesia kembali saling merajuk Lantaran, persoalan Australia yang ingin menguasai bahan mentah nikel Indonesia untuk negerinya Tanpa didahului Indonesia, kembali menjadi panas, antara kedua negara tetangga ini Lalu, Australia terus mengkompor-kompori kalau beraliansi dengan China Adalah cara yang salah, dan menyatakan bujuk Indonesia untuk ke AUKUS bersamanya Strategi apalagi ini, yang dilakukan oleh Australia, kepada Indonesia Mari kita tonton sampai habis Karena pada pembawaan kali ini, berkaitan dengan nikelnya Indonesia, dan masa depannya Indonesia Sahabat bagi-bagi, suasana langsung panas, ketika Presiden Jokowi tegas Tolak permintaan PM Australia, untuk borong nikel mentah Indonesia Siasat negara-negara barat, untuk mendapatkan biji nikel mentah dari Indonesia Rupanya terus berlanjut, setelah Uni Eropa gagal untuk mencapai kesepakatan Kini giliran Australia, yang mengajukan kerjasama pembelian biji nikel, dari Indonesia untuk Australia Akan tetapi, hal ini langsung ditolak oleh Presiden Jokowi Dimana, Presiden Jokowi Dodo mengajak Perdana Menteri Australia Anthony Albanis Untuk bekerjasama membangun industri, baterai mobil listrik secara adil, dan saling menguntungkan Pasalnya, menurut Jokowi, Indonesia dan Australia memiliki bahan baku, baterai mobil listrik yakni nikel dan litium Saya hanya menawarkan, kepada Perdana Menteri Anthony Albanis Di Australia ada litium, kita punya nikel, kalau digabung, itu sudah jadi baterai mobil listrik Kata Jokowi, dalam B20 Sampit di Bali, pada Senin tanggal 14 November tahun 2022 lalu Namun, Jokowi meminta, agar pabrik baterai mobil listrik itu, nantinya didirikan di Indonesia Karena Indonesia tengah melakukan hilirisasi industri Tapi, saya minta kepada Perdana Menteri Albanis, untuk litiumnya bisa dibawa ke Indonesia saja Kita bersama-sama melakukan hilirisasi di Indonesia, ujar Jokowi Ia menegaskan, ekspor bahan mentah dari Indonesia, harus disetop Sedangkan hilirisasi industri harus dilakukan, untuk mendapatkan nilai tambah Baik meningkatkan pendapatan dalam negeri, maupun menciptakan lapangan kerja Sahabat bagi-bagi, Jokowi menyebutkan, hilirisasi industri sudah dimulai dengan menyetop ekspor nikel mentah Dan membangun ekosistem industri baterai mobil listrik Sontak wajah PM Australia mulai berubah terkejut PM Australia bahkan tak bisa memberikan komentar apapun, terkait hal ini Dan memohon waktu untuk membicarakannya, dengan Parlemen Australia Dalam forum ini, Jokowi juga mengajak investor, untuk menanamkan modal di sektor ekonomi hijau Ia mengatakan, Indonesia mempunyai potensi energi baru terbarukan, yang sangat besar Yakni 434.000 MW dari tenaga air, geotermal angin, maupun sinar matahari Inilah kesempatan para investor, untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia Membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit Untuk bersama-sama, membangun ekonomi hijau di Indonesia Jokowi mengatakan, Indonesia telah menyiapkan lahan 30.000 hektare, di Kalimantan Utara Yang bisa menghasilkan energi sebesar 13.000 menggunakan tenaga air, dari Sungai Kayan Kami telah menyiapkan di Kalimantan Utara, 30.000 hektare lahan, untuk Green Industrial Park Yang nantinya saya yakin, akan berbondong-bondong investor datang, untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia Sahabat bagi-bagi, kalau kayak begini, apakah Australia pikir, Indonesia tak becus dalam mengurusi urusan nikelnya Lantaran, ia ingin semua bahan mentah nikel, yang Indonesia punya, untuk dikirim ke Australia Ini tandanya, ia ingin menguasai nikel di Indonesia Apakah inilah yang akan membawa kita ke perang dengan Australia Lantaran, perang antara Indonesia dan Australia sudah diramal oleh Nostradamus Yang mungkin awal perangnya, dimulai dari perebutan bahan mentah Memang ada tujuan yang baik bagi kita, kalau Indonesia dan Australia saling ekspor nikel dan litium Maka akan menciptakan mobil listrik baru, di dalam negeri kita Tetapi, lagi-lagi kita jangan terpancing oleh omongan negara asing Lantaran, semua yang mereka lakukan pasti ada maksud dan tujuan, yang berakhir buruk bagi kita Sahabat bagi-bagi, Australia tak mampu tandingi kekuatan ekonomi Indonesia Australia berusaha bujuk Presiden Jokowi, bergabung dengan Blok Barat, atau AUKUS Anggota Komisi 1 DPR, Tu Bagus, atau TB Hasanuddin Menyatakan pemerintah Indonesia saat ini, sedang didekati kelompok anti-China Agar keluar dari negara non-blok dan masuk Blok AUKUS Dorongan tersebut, kata Hasan, dilakukan oleh kelompok yang tidak menyukai Indonesia Karena selama ini dianggap terlalu dekat dengan China Terlebih, saat ini Indonesia tengah tumbuh, menjadi kekuatan baru dunia Setelah sukses dengan program hilirisasi industri nasional Akhir-akhir ini, saya juga berbicara dengan kelompok, yang tidak suka kita Dekat dengan yang namanya Republik Rakyat Tiongkok Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa melihat di media sosial Bahwa pemerintahan ini, adalah pemerintahan yang mohon maaf Red, dianggap komunis, dekat dengan China, kata Hasan Dalam rapat kerja di Komisi 1 DPR, dengan Menteri Luar Negeri Pada Rabu tanggal 22 September tahun 2022 lalu Sahabat bagi-bagi, hal ini pun didukung dalam agenda konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Australia ke-2, yang digelar di Soka Hotel Penompen Pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 Dimana, PM Australia tak habis-habisnya Menebar pujiannya kepada Presiden Jokowi PM Australia bahkan, menyebut jika Indonesia tetap dipimpin oleh Presiden Jokowi Melampaui Amerika bukanlah hal mustahil Sementara itu, kerjasama ASEAN dengan mitra Australia Secara penuh dimulai sejak tahun 1974 Dan dilakukan pertama kali dengan Australia Kerjasama itu tersebut, juga ditingkatkan menjadi kemitraan komprehensif strategis Yang pertama, sehingga menunjukkan adanya strategi yang sangat kokoh Antara ASEAN dan Australia Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan Bahwa sebagai mitra wicara pertama Yang menjalin kemitraan komprehensif strategis Dengan ASEAN Australia Dan ASEAN memiliki peran penting Untuk membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera ASEAN dan Australia juga memiliki kesamaan pandangan Mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional Sahabat bagi-bagi, tentunya kita harus bersyukur Lantaran, kita punya teman yang bisa kita ajak kerjasama Dalam membangun Indonesia ke negara yang maju Siapa lagi kalau bukan China Jika kita terus didorong oleh negeri Paman Xi Jinping ini Kita bisa juga terus menggandeng negeri kita untuk maju Kalau kita ikut-ikut Australia Kita mungkin akan berakhir seperti mereka Yang tak tahu caranya bertahan hidup dalam invasi yang terus naik Patutnya, kita jangan ikut-ikutan beraliansi Walaupun kita sudah bekerjasama terus dengan China Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka Merdeka Walaupun kita sudah bekerja Walaupun kita sudah bekerja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!